Intro Kembali lagi di Hotman Paris Show Oke kita masuk di segmen terakhir Dimana di segmen ini semua orang bebas bertanya pada Pak Bos Hotman Paris Putapea Mau tanya masalah hukum boleh, masalah pribadi apapun juga boleh Bintang tamu pun orang tanya Vanessa Anjo juga boleh Kalau mau tanya-tanya sama Pak Bos Hotman Paris Putapea Tapi sebelum minyak tamu mau tanya-tanya kita lihat dulu pertanyaan masyarakat buat Pak Bos kita Silahkan pertanyaan yang pertama Halo nama saya Loping, L-O-P-I-N-G, Loping Saya mau nanya ke Bang Hotman Pernah gak sih Bang Hotman berpikir untuk menulis buku biografi Atau sejenisnya untuk memotivasi generasi muda Agar mengikuti jejak suksesnya Bang Hotman sebagai putra daerah yang sukses di ranah internasional Terima kasih Oke Gimana Pak Bos, kepikiran gak sih untuk bikin buku, bikin account youtube? Udah Buku kepikiran gak? Sampai hari ini saya belum menulis tentang biografi saya Sudah beberapa produser film meminta agar saya bikin film Tapi saya juga belum mau dan karena terlalu sibuk Karena terlalu sibuk dan saya merasa gak terlalu penting lah cerita siapa diri kita Ya nanti mungkin kalau sudah mulai ujur ya Mungkin Oke mungkin Om Dodi atau Tante Bubut mau tanya sama Pak Bos boleh loh, tanya apa aja boleh Mungkin soal pribadi atau tanya tentang hukum Silahkan Om atau Tante Enggak saya cukup, enggak ada pertanyaan Yakin oh saya ada Oh ada, silahkan Bagi ilmu untuk mendidik anak yang baik dan benar seperti apa? Oke untuk mendidik anak yang baik bagaimana itu pertanyaan yang sangat bagus Saya kasih contoh Anak saya tiga-tiganya Tidak walaupun di garasi saya berbagai mobil mewah Justru anak saya tiga-tiganya tidak tergoda untuk pakai mobil mewah Ya karena mereka sudah melihat kebiasaan sehari-hari Melihat bapaknya Kadang-kadang saya naik mobil apapun gak masalah Walaupun ada di garasi mobil yang dipakai Ratu Inggris Yaitu Bentley Bullsen, ada Lamborghini Tapi kalau perlu saya naik-naik Kadang-kadang saya jalan kaki pun mau Artinya apa? Menurut saya, contoh yang paling bagus menjadi anak adalah memberikan contoh Contoh tentang kerja keras Anak saya sampai sekarang masih susah saya bangunkan jam 6 subuh Jangankan jam 6, jam 7 aja gak bangun-bangun Sementara saya jam 3 sudah bangun Caranya ya tiap pagi sebelum saya pergi jam 6 Saya ketok kamarnya Terima kasih Akhirnya pelan-pelan Jadi contoh dari diri kita sendiri sebagai orang tua ya Contoh yang paling utama Dan tentu Tentu Anak itu harus tahu bahwa kita masih cinta Masih memang sayang sama keluarga Itu yang paling utama Terima kasih Terima kasih Menumpahkan darah pun kamu mau demi mempertahankannya Kalau kamu cinta sama anakmu Menumpahkan darah pun kau demi mempertahankan Jangan lupa subscribe di Hotman Paris Official Youtube Channel dan IG Hotman Paris Official Salam Hotman Paris Oke Terima kasih penonton yang sudah hadir di studio Terima kasih juga Pak Mirza yang sudah menyaksikan di rumah Sampai jumpa dan selamat malam Sampai jumpa dan selamat malam Terima kasih Terima kasih Terima kasih